Hampir setahun sudah, Megaseries Magic 5 tayang dan menghibur pemirsa Indonesia. Kisah Naura dan kawan-kawan menjalani kehidupan dengan kekuatan yang mereka miliki memang selalu menarik untuk diikuti. Tak hanya itu, persahabatan antara Naura, Rahsyah, Adara, Gibran, dan Irshad juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Persahabatan ini rupanya tak hanya terjalin di depan kamera, namun juga di belakang layar. Sri Devi DA dan Ebi DA ungkap bagaimana para pemain Magic 5 menjaga kekompakan mereka. Kalau jaga kekompakan sih yang pastinya kita selalu ngobrol dan main-main ya. Kalau misalkan ada break gitu, kalau misalkan lagi maghrib-maghrib itu mereka sholat dulu, kita sholat-sholat, habis sholat itu kita main. Apalagi kan sekarang kita sudah pindah lokasi ini dan lokasinya itu di puncak dan beneran seru banget. Kayak ada tempat permainannya, ada tempat yang kayak permainan anak-anak juga. Jadi yang kayak kita kalau lagi break nih, eh kita main aja yuk kesana gitu. Oke, Ebi? Ya sama juga kayak kak Ebi tapi dan cara kita ngebangun kemistri lebih dalam lagi tuh dengan cara kita ngumpul terus kita bertukar cerita. Kita saling curhat tentang kehidupan kita, apa aja yang mau kita ceritain ke temen-temen kita biar kita pas lagi teg itu kayak ngalir aja. Kita nggak perlu saling reading apa segala macem, jadi tinggal ngalir aja gitu karena udah kembangun kemistri. Tapi kan terus-terusan banget pasti ada bosennya, Bas Malah untuk membunuh kebosenan saat syuting, sleeping gitu gimana? Ngapain biasanya? Aduh, jujur aja aku nggak bosen aku ngalir ya. Wah yaaah. Malah mau makan apa Malah? Ah, Ui aku terakhir bangsa hadiahnya. Malah kisah ini tanya ke kemol ya. Kisah ini kemol-mol yang kalian bilang. Untuk kebosenannya sama mereka, ya nggak pernah bosen sih, nggak pernah kayak aduh ketemu lagi di rumah lagi. Nggak pernah lagi kayak yes, ketemu lagi, ketemu lagi. Lebih happy aja kalo ketemu mereka. Karena ngulangin banyak waktu juga sama mereka, ada wabbel-wabbelnya, ada jalan-jalannya. Jadi itu bisa dikenali juga, kan? Jadi nggak akan bosen. Apalagi pernah tadi ada tempat baru, jadinya banyak hal baru yang bisa kita lakuin. Jadi makin asik ya sebenernya. Apalagi Ebi tiap hari tuh main trampolin sama pipit dia. Oh, Ehe? Ehe? Bu, ini gak nyatakan ya. Ini diantara berarti itu kayaknya yang cepu Avan ya. Kayaknya kalo Dovia maafan main di kolom gitu lah sih, sebelah-sebelah kelar. Iya, sama banget. Tapi kalian guys bener-bener ngerasa udah kayak keluarga beneran. Betul, betul. Karena udah hampir satu tahun kita sama-sama Kayak kita berangkatnya udah